salam rahayu, salam sejahtera bagi sedulurku semuanya rahayu sagung tumati, semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpah pada kita semua, amin rahayu, rahayu, rahayu berjumpa lagi dengan saya, mbak Witri pakar metafisika kecewaan dan ratu susuk jawa sedulurku, siapa sih diantara sedulurku semuanya yang tidak kenal gajah mada atau anak-anak milenial ini tidak tahu patih gajah mada masih ada di pelajaran IPS sekolah menengah pertama kan? baik, sebelum saya bahas isi dari video ini saya akan singgung dulu siapa itu patih gajah mada sang kesatria pilih tanding kebanggaan bumi nusantara gajah mada disebutkan sebagai bekal pasukan bayangkara di pemberontakan rakuti gajah mada mulai mengabdi pada kerajaan Majapahit di usia 23 tahun pada 1313 Masehi dimulai dengan meniti karir sebagai prajurit kelas rendahan pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara lalu kemudian gajah mada mulai menjadi patih di Kahuripan setelah melakukan pemberontakan rakuti dan naik jadi patih di Dahapura jejak gajah mada saat ini banyak ditemukan di sekitar Malang Singosari lantas kenapa saya Mbak Widri tiba-tiba membahas tentang Majapahit gajah mada? karena ini ada kaitannya dengan puasa mutih apa itu puasa mutih? puasa yang dilakukan hanya dengan makan sesuatu yang putih-putih saja tanpa menggunakan bumbu atau rasa tambahan apa hubungannya dengan patih gajah mada Mbak Widri? pada saat itu Majapahit gajah mada menyerukan sumpahnya yang dikenal dengan Hamukti Palapa banyak orang yang menyebut bahwa Hamukti Palapa ini dilakukan dengan menahan nafsu, angkara murka, dan lainnya menjaga diri dengan melakukan puasa mutih banyak yang menafsirkan bahwa Mahapati gajah mada ini melakukan puasa mutih sampai cita-citanya tercapai ya, bisa kita sebut dengan nazar itulah mengapa banyak orang Jawa yang masih melakukan tirakat puasa mutih dengan harapan bisa mempercepat terwujudnya hajat atau keinginannya ketika dia menahan diri dari nafsu, keserakahan, dan keangkara murkaan ketika kita melakukan puasa mutih, kita juga belajar sabar mengapa? karena tidak mungkin kita bisa menghabiskan nasi putih sebakul seketika kemudian kita belajar ikhlas dan menerima karena apa yang kita makan hanya itu-itu saja jadi filosofi ini yang bisa saya tangkap dari puasa yang dilakukan pada zaman Mahapati Gajah Mada semoga kita semua, sedulurku semuanya, bisa meniru semangat juang dan semangat kepemimpinan Nah, saya Mbak Widri, Pakan Metafisika Kejawen dan Ratu Susuk Jawa, pamit undur diri Salam Rahayu Selamat menikmati